Intro Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji Kemirsa berbuka puasa di kota Madinah tidak kalah meriahnya dengan di kota Mekah Jelang berbuka masyarakat setempat menggelar karpet panjang Dan membagi-bagikan takjil kepada seluruh Juma'ah yang berada di kawasan Masjid Nabawi Untuk menghitung informasi selengkapnya kita simak keliputan reporter Tizar Aditya Dan jurukamera Bambang Triyono dari Madinah, Arab Saudi Mekah, jangan kaget kalau Anda sedang berada di kawasan Masjid Nabawi Terus ada orang-orang yang menarik Anda ini tidak lain dan tidak bukan Adalah calo-calo yang akan mengajak Anda untuk buka puasa bersama di tempat mereka Karena ini merupakan kebiasaan dari warga Madinah yang ingin berlomba-lomba Berbuat kebaikan di bulan Ramadan dengan mengajak orang lain untuk duduk di tempatnya berbuka bersama Keakraban antarjemah saat berbuka puasa di sepanjang kawasan Masjid Nabawi Kota Madinah sangat terasa Dan tak kalah bedanya dengan yang kerap terjadi di Mekah Suasana jelang berbuka sangat dirasakan setiap hari selama bulan Ramadan Meskipun mayoritas jemaah tidak kebagian tempat duduk Namun tidak menyurutkan rasa cinta kasih para jemaah dalam berbagi takjil Antar sesama maupun bagi pejalan kaki yang melintasi kawasan Masjid Nabawi Takjil yang dibagikan pun beragam seperti kurma, air mineral, jus, bahkan jajanan khas Arab Saudi Tradisi ini kerap terjadi selama bulan Ramadan di Madinah Umat Islam meyakini jika berbagi menu saat berbuka mendapat pahala yang sangat besar Serupa dengan mereka yang berpuasa Sambil menunggu waktu berbuka para jemaah saling bersendagurau bersama orang-orang yang mereka temui di tempat tersebut Saat berbuka mayoritas warga hanya berkesempatan mencicipi takjil atau makanan pembuka saja Karena dalam kurun waktu 10 menit, karpet akan digulung kembali Untuk menikmati tajil memang kita hanya membutuhkan waktu 5 hingga 10 menit Kemudian plastik ini akan dilipat, karpet juga akan dilipat Dan semuanya akan berbondong-bondong pergi ke masjid untuk menaikkan sholat maghrib Tradisi ini berlaku di seluruh wilayah Arab Saudi Warga biasanya hanya menyantap takjil saat azan berkumandang Sementara usai menerikan sholat maghrib, warga melanjutkan aktivitas berbuka Dengan mencicipi menu makanan utama di rumah bersama keluarga Tezar Aditya, Bambang Triyono, Berita 1, Madinah Arab Saudi